Intro Halo teman-teman, ketemu lagi bersama Big Kids, channel yang menghibur dan menarik. Wah, kira-kira kali ini Big Kids mau bahas apa ya? Big Kids mau bahas animasi Cars 3 nih. Teman-teman, simak ya. Awal cerita Lightning McQueen, yang sekarang menjadi legenda balap Piston Cup 7 kali, beserta pembalap veteran lainnya, menemukan dirinya kesulitan menang melawan Jackson Storm. Salah satu pembalap rookie generasi berikutnya yang menggunakan teknologi terbaru untuk meningkatkan kinerja balapnya. Hal ini menyebabkan kebanyakan veteran pensiun atau dipecat oleh sponsor mereka untuk memberi jalan bagi pembalap baru. Pada balapan terakhir musim ini, saat McQueen mencoba mengejar Storm, ia kehilangan kontrol dan menderita kecelakaan berputar yang keras dan hampir fatal. Sementara Storm menjadi juara Piala Piston yang baru. Pertengahan cerita Empat bulan kemudian, McQueen masih memulihkan diri di Radiator Springs. McQueen menisolasi dirinya dari teman-temannya dan menghabiskan waktunya untuk menonton rekaman mendiang mentornya, Doc Hudson. Setelah mendapat dorongan dari kekasihnya Sally, McQueen memutuskan kembali ke balapan dan menghubungi sponsornya dari Rush East. Rusty dan Dusty yang mengungkapkan bahwa mereka telah menjual timnya ke pemilik baru bernama Starlink. Di sebuah tempat latihan baru yang canggih, Starlink menugaskan McQueen untuk berlatih dengan pelatih Cruz Ramirez. McQueen menjadi tidak sabar dengan metode latihan Cruz sehingga dia mencoba menggunakan simulator balap berteknologi tinggi yang akhirnya menyebabkan alat tersebut rusak. Starlink memutuskan untuk menarik McQueen dari balapan dan menggunakannya sebagai merchandise. McQueen menentang hal tersebut dan menawarkan kesepakatan. Jika McQueen memenangkan balapan pertama musim mendatang di Florida, dia bisa balapan selama yang ia mau. Jika tidak, dia akan segera pensiun. Starlink menerima kesepakatan tersebut, tetapi menugaskan Cruz untuk bekerja dengannya. Alih-alih meningkatkan kecepatan puncaka sendiri, McQueen menghabiskan sebagian besar waktu untuk membantu Cruz terbiasa berpacu di garis pantai berpasir di luar pusat latihan. McQueen lalu mencoba berlari di lintasan tanah terkenal yang bernama Thunderfellow. Tetapi, secara tidak sengaja masuk ke pertandingan penghancuran yang disebut Crazy Egg, yang akhirnya dimenangkan oleh Cruz, dan membuat McQueen menjadi sangat malu. Jengkel karena telah membuang waktu latihannya, McQueen marah pada Cruz dan secara tidak sengaja menghancurkan pialanya. Kesal, Cruz mengungkapkan bahwa ia ingin balapan secara profesional seperti McQueen sepanjang hidupnya. Tapi, ia tidak pernah memulai balapan karena ia merasa tidak percaya diri. Dia mengundurkan diri sebagai pelatih McQueen dan kembali ke pusat pelatihan. McQueen yang merasa bersalah dan tak punya pilihan lain, menghubungi temannya Mater untuk mendapatkan saran. Mater menyarankan agar dia melacak mentor Duck, yaitu Smokey di kampung halaman Thomasville. McQueen menyusul Cruz dan meyakinkannya untuk ikut pergi ke kampung halaman Duck. Di Thomasville, McQueen bertemu dengan Smokey. Ia mengungkapkan bahwa meskipun Duck tidak pernah balapan lagi, dia menemukan kebahagiaan dengan melatih McQueen. Setelah Lightning McQueen menerima kenyataan bahwa ia tidak akan pernah secepat Storm, Smokey dan teman-temannya membantu McQueen mempelajari trik baru untuk menanggulangi keterbatasannya, menggunakan Cruz sebagai rekan latihan. Namun saat latihan terakhir, Cruz tiba-tiba menyusulnya dan dia teringat pada kecelakaan yang menggunjang kepercayaan dirinya. Pada balapan di Florida, McQueen memulai balapan terakhir, tetapi dengan dorongan Smokey di pit. Ia secara bertahap maju ke posisi awal. Sterling yang masih yakin McQueen tidak bisa menang, memerintahkan Cruz kembali ke pusat latihan meskipun ia ingin tinggal dan menonton pertandingan. McQueen mendengar obrolan tersebut dan ingat betapa Cruz tidak pernah memenuhi impiannya. Dia memutuskan bahwa Cruz adalah jawaban untuk mengalahkan Storm, sehingga dia meminta Cruz kembali dan krunya untuk memasangkan roda balapan sehingga akhirnya ia bisa balapan. Meskipun goyah, pada awalnya, Cruz berhasil naik posisi karena dorongan McQueen dan akhirnya berada di belakang Storm. Storm yang merasa terancam mencoba untuk mengintimidasi Cruz ketika McQueen mengatakan kepadanya bahwa Storm mencoba mengintimidasinya karena dia takut padanya. Dia kembali percaya diri. Dia kemudian mengajar Storm dan mencoba untuk menyusulnya. Tapi, Storm mendorongnya ke dinding. Dia menggunakan trik Lama Dog untuk mengakali Storm dan memenangkan balapan. Akhir cerita. Setelah balapan, Sterling mencoba membujuknya balapan untuknya, tapi dia menolaknya. Dan menerima tawaran dari pemilik tim legendaris, Tex Dendeko, untuk balapan di tim balap Dendeko. Ketika Sterling mengingatkan McQueen mengenai pertaruhannya, tetapi karena McQueen memulai balapan dan Cruz yang mengakhirinya, ia mendapatkan sebagian dari kemenangan. Sehingga, ia memenangi pertaruhan tersebut. Beberapa waktu kemudian, setelah melihat sifat buruk Sterling, Tex telah membeli ras is darinya. Dan McQueen sekarang diberi warna yang sama dengan Dog, dan memutuskan terus balapan dan melatih Cruz. Gimana? Seru kan? Jadi gak sabar ya nunggu lanjutan dari film Curse? Teman-teman suka karakter yang mana nih? Sekian saja video hari ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe channel Big Kids ya. Salam sehat semua. Dadah! Jangan lupa like dan subscribe channel ini.